Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sahabat muslim indosat puridu yang berbahagia Dalam situasi yang hari ini kita rasakan, kita alami Kita menjadi bagian daripada warga dunia Yang mana merasakan satu situasi yang mungkin tidak pernah kita bayangkan Kita mendapati, kita mengalami satu situasi seperti pandemi COVID-19 Tentu kita sebagai muslim dalam skala yang kecil Dan juga bagian daripada komunitas dunia Islam dalam skala yang lebih luas Patutlah menjadi satu komunitas yang mampu mengambil pelajaran Dari situasi, dari kondisi, dari fenomena pandemi COVID-19 hari ini Saya teringat pada satu tulisan menarik dari intelektual asal Turki Yaitu Dr. Alper Birgeli Yang beberapa waktu lalu menulis sebuah artikel pendek singkat Mengenai COVID-19 dan tiga pelajaran bagi dunia Islam Tentunya ini bisa menjadi satu renungan kita Untuk menyikapi, untuk mengambil ibroh, mengambil hikmah daripada peristiwa Yang pertama adalah rendah hati Pandemi global COVID-19 yang mungkin tidak pernah terbayangkan Yang meluluh lantakan negara-negara besar, negara super power seperti Amerika Negara besar seperti Cina, Uni Eropa Turut tersapu gelombang wabah COVID-19 Begitu juga dunia Islam Turut menjadi bagian dari komunitas yang ikut serta terkena dana Nah fenomena ini memberikan satu pelajaran bahwasannya Pada tahap peradaban manusia yang kita rasakan Yang kita nilai sudah sedemikian jauh maju dibanding peradaban-peradaban sebelumnya Bahkan pada satu titik kita mampu Atau kita menilai diri kita sebagai umat manusia Peradaban manusia hari ini mampu pada titik untuk mengendalikan alam semesta Atau bahkan merekayasa fenomena-fenomena alam semesta Yang sebelumnya mungkin tidak pernah bisa dibayangkan Pada titik kejumawaan kita sebagai peradaban maju manusia Peradaban modern Maka pada titik itulah pandemi global ini datang Menyapu bersih seluruh kesombongan Yang pernah kita mungkin secara individu, secara komunitas, secara peradaban Kita alami, kita yakini bahwa kita sudah sampai pada titik itu Tapi ternyata pandemi global COVID-19 ini Mendudukan kembali kesadaran kolektif kita Bahwasannya kita, umat manusia Pada titik tertentu betul sudah mencapai banyak kemajuan Tapi pada titik yang satu Kita kembali disadarkan bahwasannya kita Komunitas umat manusia ini Hanyalah bagian kecil daripada seluruh rangkaian alam semesta Dan patutlah kita mendudukan posisi kita sebagai Sang, apa, mendudukan posisi kita dihadapan sang pencipta Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat muslim indosat uri dua yang berbahagia Pelajaran yang kedua adalah Terihal mengenai pola konsumsi kita sebagai manusia Situasi pra-pandemi atau situasi normal sebelum Kita mengalami pandemi global COVID-19 ini Menyadarkan kita bahwasannya Kita secara kolektif sudah terlalu jauh berlebihan dalam pola konsumsi Dan pola produksi kita sebagai peradakan manusia Begitu banyak dampak negatif yang kita hasilkan Dari konsumsi yang berlebih kita Baik sebagai individu maupun sebagai kolektif komunitas kita sebagai manusia Lihatlah begitu banyak sampah makanan yang kita hasilkan Yang itu tidak berimbang dengan pada titik-titik yang lain Begitu banyak komunitas atau begitu banyak masyarakat yang tidak mendapatkan kebutuhan pokoknya secara proporsional Pada sektor produksi kerakusan kita dalam mengelola alam semesta ini Menghasilkan dampak kerusakan alam yang sangat luar biasa Nah pada titik inilah pandemi global COVID-19 Mampu merefresh kembali situasi alam semesta ini pada titik keseimbangan yang baru Dimana banyak sektor-sektor produksi konsumsi kita yang berlebihan itu jauh lebih terkontrol Jauh lebih terbatas Nah tentunya ini juga kembali kita sebagai dunia Islam Haruslah sebenarnya menjadi pelopor pada membatasan diri Atau pada sektor-sektor konsumsi dan produksi Yang secara proporsional Bukankah Al-Quran sudah menerangkan kepada kita Bahwasannya telah tampak kerusakan sesungguhnya pada ulah manusia Allah SWT berfirman bahwasannya kerusakan itu sumbernya adalah ulah manusia Sementara dampak-dampak yang lain adalah ekses atau dampak daripada kerusakan yang kita berlalu Sahabat muslim Indosat Uridu Yang berbahagia Pelajaran terakhir atau yang ketiga adalah terkait dengan investasi di bidang sains dan teknologi Pada saat situasi kekalutan global ini dimana negara-negara maju Negara-negara industri besar, negara super power pun belum mampu menghadapi pandemi COVID-19 ini secara tuntas Bahkan belum ditemukan vaksinnya Maka pada titik itu juga sebenarnya ini menjadi otokritik bagi kita dunia Islam Bahwasannya pada titik itu kita tidak menjadi sandaran bagi komunitas internasional Untuk menjadi komunitas yang diharapkan mampu memberikan solusi Bagi penuntasan problem global ini Hal ini sebenarnya merupakan cermin bahwasannya dunia Islam itu sungguh tertinggal pada aspek sains dan teknologi Kalaupun ada ilmuwan-ilmuwan muslim hari ini yang muncul Patut kita lihat kembali Mereka berkarya justru di negara-negara bukan muslim Sangat sedikit kita menemukan lembaga-lembaga riset, lembaga-lembaga teknologi maju dari dunia Islam Seolah-olah komunitas internasional melihat bahwa dunia Islam itu maju pada bidang sains dan teknologi Adalah satu milenium yang lalu Yaitu pada kekhalifahan Abbasiyah dimana kita kenal dengan Baitul Hikmah Dimana para ilmuwan, filosof, pemikir-pemikir itu menghasilkan karya-karya besar bagi dunia Yang jejaknya bisa kita rasakan sampai dengan hari ini Inilah sebenarnya pekerjaan rumah, renungan bagi kita bahwasannya Dunia Islam jauh tertinggal pada aspek investasi sains dan teknologi Hari ini kalau kita dengar, kalau kita ketik googling terkait dengan dunia Islam Mayoritas yang keluar adalah seputar konflik, seputar kemiskinan Seputar masalah-masalah yang menjadi beban bagi komunitas internasional Memang tidak semuanya adalah lahir daripada internal kita Ada peran-peran aktor eksternal di dalamnya Tetapi ini menjadi gambaran bagi kita bahwa sesungguhnya dunia Islam masih tertinggal Nah oleh karena itu sahabat muslim Andosatul Ibu dimanapun berada Ketiga pelajaran yang disampaikan oleh dokter Alper Birgley ini Sesungguhnya adalah sebuah ringkasan dari berbagai macam pelajaran yang bisa kita ambil Dari fenomena COVID-19 ini khususnya bagi kita muslim dan juga kita sebagai bagian daripada komunitas dunia Islam secara global Maka patutlah kita berupaya untuk mengambil pelajaran bagi kita secara pribadi Agar fenomena ini menjadi sesuatu yang bisa memperkuat keimanan kita Dan juga memperkuat keyakinan kita untuk cara beragama yang betul Bagaimana menemukan posisi, situasi yang terjadi ini secara berimbang Secara sains dan juga keyakinan keimanan kita kepada Allah SWT Sahabat muslim Andosatul Ido Tentunya situasi pandemi di tengah Ramadan ini bukan sesuatu yang mudah bagi kita Maka patutlah kita memperkuat ibadah-ibadah kita Meningkatkan kualitas dan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini Meski dalam situasi pandemi COVID-19 ini Mari kita tingkatkan ibadah kita seakan-akan ini adalah Ramadan kita yang terakhir Kita tunaikan zakat kita Kita bantu orang saudara-saudara kita yang mungkin Dalam situasi ini jauh lebih sulit hidupnya daripada kita Semoga situasi ini membawa hikmah bagi kita semua Dan kita adalah bagian dari orang-orang yang mengambil pelajaran Dari segala apa yang sudah ditakdirkan Allah SWT Wabillahi taufiq walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh